Selamat pas ke semua ya, sesudah melihat Confucius garis besarnya pada pertemuan kali ini kita mencoba melihat tentang penafsir, penafsir Confucianisme. Ada dua bentuk tafsiran, tafsiran realistik disebut sayap kanan, sayap realistik dan ada sayap idealistik, sayap realistik dan sayap idealistik. Kita akan melihat Mencius ini dari sayap mana, namanya Mencius, 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 namun mirip nama orang latin ya, orang latin itu kan huruf USUS, Mencius. Dia adalah salah seorang tokoh terkemuka dalam aliran Confucianisme, penafsir ajaran Confucius yang handal dengan gayanya yang khas. Penafsir, jadi dia menafsirkan Confucianisme dengan gaya yang cukup khas. Bisa dibandingkan dalam kekristianan seperti Rasul Paulus, dia menafsir ajaran Kristus dengan gayanya yang farisi itu. Paulus kan farisi, jadi dia menafsir dengan gayanya. Makanya dia menjadi Rasul terbesar dalam kekristianan. Dibandingkan, dibandingkan seperti Mencius dan Confucianisme itu seperti Paulus dan kekristianan. Penafsir ajaran Confucius yang handal dengan gayanya yang khas. Dia terkemuka dalam teori tentang manusia pada dasarnya baik. Makanya disebut sayap realistik. Manusia pada dasarnya baik. Mencius, ingat Mencius mendapat bahwa manusia pada dasarnya baik. Dan kebaikan ini bisa diolah melalui pendidikan dan disiplin diri. Pendidikan dan disiplin diri. Edukasi dan disiplin. Pendidikan. Jadi bisa diolah menjadi lebih baik melalui pendidikan dan disiplin diri atau merosot karena lalai dan pengaruh negatif. Tetapi kebaikan ini tidak pernah hilang. Jadi pada dasarnya manusia itu baik. Dia bisa ditingkatkan kebaikannya melalui pendidikan dan disiplin diri. Atau bisa menurun sedikit karena lalai dan pengaruh negatif. Tetapi kebaikannya tidak akan pernah hilang. Good. Everybody is good. Every person, every human person is good. Ini pandangan cukup bagus ya. Kalau kita, semua orang kalau punda pandangan optimis seperti ini. Apalagi para politikus ya. Pandangan Mencius atau variasi bahasa Mandarinnya Mengzi. Mengzi. Jadi ada Mencius, ada Mengzi. Sebenarnya nama sebenarnya kalau bahas nama dalam apanya sebenarnya? Meng, Mencius. Ini sebenarnya terjemahan dalam literasi barat. Mencius. Seperti Konfusius. Konfuce. Menci. Ini mendapat perhatian utama pada pemikir dan tokoh di abad pertengahan. Seperti Zhu Xi. Dan dia dipengaruhi. Mendapat perhatian dari tokoh-tokoh lain seperti Zhu Xi dan Wang Yang Ming. Segedar menyebut beberapa nama. Dia juga punya, Apa dampaknya bagi filsafat atau bagi ilmu pengetahuan pada umumnya? Perhatian filsafat kontemporer sekarang ini pada psikologi evolutif, psikologi evolutif, dan sosiobiologi membuat orang semakin menghargai pandangan Mengzi. Filsafat kontemporer yang berkutat dengan psikologi evolutif. Bisa paham psikologi evolutif? Ada perkembangan psikologi secara perlahan-lahan, evolusi kan? Psikologi yang evolutif. Atau sosiobiologi. Sosiologi yang sekaligus biologi. Biososiologi. Ada sosiobiologi, ada biososiologi. Hampir sama. Biologi yang sosial, biologi untuk sosial. Jadi banyak orang karena filsafat kontemporer yang memusatkan perhatian pada jenis pengetahuan seperti ini, membuat orang semakin menghargai pandangan Mengzi. Karena dia memang benar-benar optimis ya. Optimis. Jadi kalau seorang tenaga pendidik, tenaga pastoral misalnya, sedikit punya menganut pandangan Mengzi, dipastikan bisa bagus. Jangan pandangan seperti orang, ada orang yang berpandangan bahwa manusia itu sudah rusak total. Karena dosa asal, tidak bahaya. Mengzi atau Mencius ini merupakan tokoh yang sangat menarik bagi mereka yang mendalami juga psikologi moral. Karena dia adalah tokoh pelaksana utama dan pertama di Cina, psikologi moral. Kita ingat dalam penjelasan sebelumnya bahwa fokus filsafat timur pada umumnya dan filsafat Cina pada khususnya adalah pada etika. Jadi mereka mau mengatur etika politik yang benar, bukan pada rasio, logo, sistematika, bukan itu. Yang penting bahwa orang bisa bertindak baik, mengatur pemerintahan dengan baik, itu lebih penting. Bukan traktat-traktat pemikiran. Iya, tentang psikologi moral. Jadi perhatian, iya, tentang tadi kita sebut sosiologi. Oh iya, sosiologi, dijelaskan, bisa dijelaskan seperti ini. Sintesis, sosiologi tadi adalah sintesis neo-Darwin yang menjelaskan tingkah laku sosial yang ada dalam semua spesies dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat evolusi dari tingkah laku yang dimiliki. Biasanya dianggap sebagai bagian dari biologi dan sosiologi, tetapi juga mengambil bagian dalam disiplin ilmu etnologi, antropologi, evolusi, zoologi, arkeologi, genetika, dan lain-lain. Hmm, bisa ditangkap, ya. Studi ini meneliti tingkah laku sosial seperti pola perkawinan, perkelahian memperbutkan wilayah seperti di Adonara itu. Sampai sekarang belum beres. Padahal tanah sepotong saja. Orang timur punya tanah lebih besar, dua negara bahkan. Tapi orang timur tidak bakal lain untuk mencari tanah. Berburu bersama dan koloni serangga, koloni serangga, seperti semut yang berkumpul, koloni atau koloni, lebah koloni. Sebagaimana seleksi alam memaksa hewan berevolusi mencari cara yang efektif dalam berinteraksi dalam alam, demikianlah terjadi evolusi genetik untuk kepentingan tingkah laku sosial. Sejauh diterapkan pada dunia, bukan manusia, sosiologi, sosiobiologi tidak menjadi kontroversi. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya kita juga punya evolusi secara sosial ya, evolusi sosial. Dulu kalau kami masih seminari, ya itu masih lebih banyak pakai tulis surat, korespondensi, tulis surat kepada YTH atau kepada... Apa begitu? Biasa pakai pepatah di awal. Apa? Saya sudah lupa. Banyak yang pakai ungkap-ungkap. Lalu kemudian terakhir adalah salam. Salam Kamboja, salam ini. Sekarang kelihatan kuno sekali orang tulis surat. Kirim di post lagi. Sekarang justru orang WA. Tinggal posting di sosial media, semua orang surat. Kalau menaksir seseorang, langsung cari nomornya, kontak selesai. Dulu kita muku cari alamat, pergi ke post lagi. Itu juga evolusi sosial biologi. Sekarang untuk kamu macam, kamu tidak rasa itu seperti tunggu post datang dan pergi ke kantor post itu seperti apa untuk beli perangkut dan stempel di situ. Tidak mengerti lagi orang-orang seperti frater-frater sekarang. Itu ada evolusi sosial kita. Kita berinteraksi juga sudah mulai beda ya. Kita duduk sama-sama juga, kadang-kadang tidak sama-sama. Karena masing-masing dengan gadgetnya. Kita duduk sama-sama, tiba-tiba satu orang tertawa sendiri. Karena dia ada nonton video. Nah agak aneh, tapi itulah evolusi sosial manusia ya. Tidak tahu kalau 10 tahun ke depan lagi. Orang tidak pakai gadget lagi, tak pasang di sini mungkin, lalu dia duduk begini. Dia seperti, ya mungkin nanti frater-frater pakai, lalu sengaja perhatikan di sini, tapi dia sebenarnya ada nonton di sini. Kan tidak terlihat lagi kan. Teknologi ini siapa tahu. Jadi Mengzi ini merupakan tokoh yang sangat menarik bagi mereka yang mendalami psikologi moral ini. Dia ini lahir pada periode perang antar negara 403-221 sebelum Masehi. Di mana pelbagai negara saling menyerang untuk menguasai seluruh China yang sebelumnya disatukan di bawah dinasti Zhou. Masa itu adalah masa yang kacau dan kejam, yang melahirkan banyak gerakan dan tokoh-tokoh filsafat, termasuk ajaran Confucius. Di mana Mengzi merupakan tokoh yang paling berpengaruh. Persoalan paling umum dari sudut intelektual dan politik yang digulati para pemikir zaman itu adalah bagaimana menyatukan seluruh China. Jadi Confucius juga concern pertamanya itu, how to unite all Chinese people. Sementara belum ada pemikir awal China yang mempersoalkan perlunya kekuasaan otokratik sebagai sarana penyatuan, para filsuf memiliki pandangan yang berbeda bagaimana seorang penguas harus memikirkan batasan-batasan moral kekuasaan, upacara, kewajiban tradisional keagamaan, dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi orang-orang pemikir-pemikir, mereka mulai punya pandangan tentang bagaimana seorang penguasa mengatur kekuasanya. Bagaimana seorang penguasa mengeksekusi kekuasanya. Sampai batas-batas mana. Jadi mereka sebenarnya memberikan pandangan tentang etika politik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Romo Magni sekarang, dan menuai kontroversi. Itu seperti itulah posisi Mengzius pada zaman itu. Seperti praktik yang dilakukan oleh Romo Magni sekarang yang menuai banyak kontroversi. Memberikan etika politik. Tapi orang-orang pikir, ayah, pastor ini ada urusan apa dengan politik. Kitab Mengzius, ada kitab Mengzius tradisional, klasik itu. Ditulis oleh Mengzius sendiri dan murid-muridnya. Buku itu berisi rekaman dari beberapa pertemuan Mengzius dengan pelbagai penguasa pada hari tua Mengzius. Sumber informasi lainnya tentang hidup Mengzius berasal dari biografi yang ditemukan dalam buku Ziji, Atau kitab sejarah, dan Zimakian, yang mengatakan bahwa dia ini berasal dari Zu, tempat kelahiran Konfusius juga. Jadi dia satu asal dengan Konfusius, satu tempat kelahiran. Tapi dia belajar dari cucunya Konfusius. Konfusius punya anak, punya anak yang mengajar Mengzius. Ini fakta sejarahnya. Anak, Konfusius punya anak mengajar ke Mengzius. Dia juga diperkirakan menjadi menteri di negara, salah satu negara di Cina. Di tempat di mana terkenal dengan pusat akademi, pusat intelektual daerah Cina waktu itu. Yang menghasilkan banyak pemikir. Termasuk lawan dari Mengzi, yaitu Sungzi yang kita lihat. Sungzi nanti dia sayap sebelahnya. Mengzi ini sayap yang realistik, positif. Ada nanti salah satu. Sama-sama belajar di tempat yang sama. Mengzi maupun Sungzi yang akan kita lihat. Sayap berikutnya dari Konfusius. Meskipun diperlakukan dengan hormat, dia selama 15 tahun melayani di akademi itu, tempat intelektual tersebut. Dia 15 tahun di situ. Diperlakukan dengan hormat, tapi akhirnya dia mengundurkan diri karena ternyata nasihat-nasihatnya tidak diperhatikan. Orangnya optimis sekali dan dia mencoba memberikan pandangannya tentang etika politik untuk penguasa-penguasa Cina. Tapi toh tidak diperhatikan. Dia lalu mengundurkan diri. Raja-raja rupanya lebih senang berperang dan saling menaklukkan daripada memperhatikan teori pemerintahan yang baik. Bangsa Timur kan umumnya pragmatis ya. Kau terlalu banyak teori. Omong doang. Padahal orang omong juga kesadar kita ya. Tapi ya banyak orang lebih bawa lanjut praktik saja tanpa teori. Padahal praktik yang baik datang dari teori yang baik. Karena itu Mengzi kembali ke kampung halamannya dan mulai menuliskan karya besarnya. Dia meninggal pada usia 84 tahun. Cukup tua. Jadi sekiranya riwayat singkatnya. Belajar, masuk akademi, berusaha memberikan pandangan terhadap etika politik. Tapi toh tidak diperhatikan. Dia mengundurkan diri lalu menuliskan karyanya. Yang kemudian orang-orang yang datang kemudian justru sangat menghargai karyanya. Tapi orang-orang yang hidup sesamanya tidak begitu peduli. Karena mereka lebih peduli untuk mengambil tindakan praktis daripada memperhatikan teori-teori. Memperhatikan pandangan-pandangan. Bagaimana dengan pokok pikiran dari Meng-Mensius ini yang kita lihat tadi positif fisik. Positif kebaik manusia itu pada dasarnya baik. Meng-Mensius ini mewarisi ajaran Konfusius. Sejumlah istilah dan pemikiran Konfusius. Melihat apa yang ada dalam diri manusia dan tindakannya yang kelihatan. Ada ritual kemanusiaan dan Meng-Zi ini lebih menekankan konsep-konsep pelaksanaan dan identitas. Bagi Meng-Zi ini lokus aktivitas filosofis tempat berfilsafat adalah Istilah yang menunjukkan unsur pikiran hati. Pikiran hati. Jadi istilahnya ksin. Jadi bukan sekedar lokus filosofi itu bukan sekedar pikiran tapi sekaligus pikiran hati. Pikiran hati apa istilah teknisi pikiran hati. Pikiran hati sepertinya sekaligus kepala dan dada begitu. Diri adalah zin pikiran hati. Pandangan Meng-Zi tentang yang ilahi, unsur organisasi politik, kodrat manusia dan jalan yang ditempu manusia untuk mengembangkan dirinya semuanya berawal dan berakhir pada zin ini. Jadi zin pikiran hati itu semua pandangan atau konsep-konsepnya itu muncul dari apa yang dinamanya zin. Zin atau pikiran hati. Istilah teknisnya pikiran hati. Semua konsep organisasi politik, kodrat manusia, jalan yang harus ditempu itu berawal dan berakhir pada zin. Perhatian filosofis Mencius ini tersebar dalam tujuh bab bukunya dan menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi yang dapat dikelompok dalam empat bagian tentang ketuhanan, pemerintahan, kodrat manusia dan pengolahan diri. Jadi dia sempat bicara tentang ketuhanan, pemerintahan, kodrat manusia dan penguasaan diri, pengolahan diri. Jadi cara menginginkan Tuhan, dia juga sempat menginginkan Tuhan. Walaupun Tuhan dalam pisau timur sebagaimana sudah pernah saya katakan itu sedikit impersonal, bukan personal. Tuhan, pemerintah, manusia dan pengolahan diri. Pengolahan diri ini kita sebut secara bahasa seharian, pendidikan. Tuhan, pemerintah, manusia, pendidikan. Tuhan, pemerintah, manusia dan pendidikan. Kira-kira kamu bisa tangkap konsep dasarnya, dia seperti itu. Ada Tuhan yang mengatur pemerintahan, yang memerintah manusia yang baik ini melalui pendidikan. Pengolahan diri. Yang pertama mari kita lihat tentang Tuhan ya, apa konsepnya tentang Tuhan. Who is God or what is God. Lebih tepatnya apa itu Tuhan. Apa itu Tuhan menurut Pensius. Konsep ketuhanan dari Pensius adalah dia menggunakan kata Tian. 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 Kata bahasa, bahasa Cina asli. Siapa disini yang orang Cina asli, Cina totok. Cina totok. Tian. Dia menyebut substansi, hakikat. Ini kita masuk ke, terpaksa meminjel ke Salat Barat. Ada satu hakikat, ada satu keberadaan, BING, yang disebutnya sebagai Tian. Tian. Dan Tian ini adalah sumber moral dan otoritas politik. Tian ini sumber moral dan otoritas politik. Seperti Konfusius, dia mengatakan bahwa Tian tidak berbicara. Melainkan hanya menyatakan diri melalui tindakan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan sini kita bisa tangkap Tian ini impersonal. Tian ini bukan sesuatu. Sekali lagi kita pinjam di Salat Barat. Bukan sesuatu substansi individual yang punya kemampuan rasional. Itu definisi dari personal atau pribadi ya. Dari Boetius. Jadi Tian ini sekedar menyatakan diri melalui tindakan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di sini kita tahu konsepnya Tuhan yang impersonal. Yang bernama, yang disebutnya sebagai Tian. Sumber moral adalah Tian itu. Atau kita bahasakan sebagai Tuhan. Tuhannya Mencius. Prinsip moral manusia adalah juga prinsip metafisika alam semesta. Dan sifat dasar manusia merupakan percontohan dari prinsip-prinsip kebaikan. Yang berasal dari Tian. Jadi prinsip metafisika alam semesta itu sebenarnya prinsip kebaikan. Metafisikanya adalah prinsip kebaikan. Kebaikan. Kebajikan. Kebajikan. Kebijakan. Kebaikan. Menyatakan diri. Semua ini berasal dari Tian. Karena Tian ini adalah sumber moral. Dan juga sumber otoritas politik. Maka Mencius ini membandingkan aturan moral Raja. Dengan aturan moral dari Tian ini. Jadi dia bandingkan Tian dengan Raja. Tian ini kan sumber moral dengan otoritas politik. Pada masa Mengzi. Konsep Tian yang dulunya adalah langit yang maha kuasa. Langit yang maha kuasa. Ingat Tian ini bukan seorang pribadi. Sekali lagi harus ingat. Tidak dipandang sebagai suatu entitas atau pribadi. Tian ini langit yang maha kuasa. Berubah sejikit menjadi penentu nasib. Penentu alam. Dan juga mirip-mirip Dewa. Jadi Confucius itu. Tian itu hanya sekedar langit yang maha kuasa. Langit yang besar. Tetapi kemudian bergeser dari ditaksirkan Mencius. Mirip konsep Dewa. Sebagai penentu nasib. Penentu alam. Tapi tetap bukan pribadi. Mencius ini menerima asumsi Confucius tentang Tian sebagai di luar manusia. Ekstra human. Yang memiliki kekuasaan absolut terhadap dunia. Tuhan. Tuhannya Mencius. Tian namanya. Ekstra human. Tidak ada hubungan sama sekali dengan manusia. Dia benar-benar impersonal. Dan benar-benar sesuatu yang di luar. Tetapi ada hubungannya dengan kebaikan moral manusia. Dan tidak tergantung pada manusia untuk mengusirkan keinginannya. Dan memiliki hubungan yang beraneka ragam yang tidak terbayangkan dengan manusia. Jadi out of man. Tapi ada punya pengaruh terhadap moral manusia. Pengaruhnya seperti apa tidak dijelaskan lebih lanjut. Bahwa raja manusia mendapatkan sumber moral dan otoritas politik itu dari Tian ini. Sesuatu yang disebut Tuhan. Bukan seseorang. Karena bukan pribadi ya. Itu konsepnya tentang Tuhan. Yang disebutnya sebagai Tian. Tian. Sedikit abstrak. Sedikit menyinggung metafisika barat. Tapi ya tetap. Tuhannya orang barat itu Tuhan pribadi. Tuhannya abad pertengahan itu seorang pribadi. Tuhannya filsafat timur itu umumnya impersonal. Termasuk Tuhannya orang Dawan. Tuhannya orang Malaka. Tuhannya orang Ngurikraeng. Apa lagi. Lera Wulan Tanah Ekan. Itu sebenarnya impersonal. Coba kamu periksa lagi. Kamu yang tertarik belajar filsafat ketuhanan. Periksa kembali konsep ketuhanan masyarakat kita. Ada hal menarik disitu yang bisa ditemukan. Entah itu define simplicity. Define will. Dan semuanya bisa diperiksa dalam konsep ketuhanan kita. Saya sedang memikirkan misalnya api heraklitus dan konsep orang Dawan tentang api nataqlahat. Disini ada orang Dawan yang Cina totok. Orang Dawan yang Cina ada. Tidak, saya tanya serius. Ada yang keturunan Tionghoa disini? Ada. Biasanya ada. Satu-dua frater itu biasanya ada sedikit. Darah. Berada darah. Ya. Darah nenek moyang. Masih leluhur. Banyak orang Timur. Tidak usah malu-malu. Karena mau dibully disini. Takut dibully jadi menyembunyikan identitasnya. Jangan. Paling-paling temannya bully sebatas. Bergurau. Tidak bully yang bully betul-betul. Itu konsep tentang Tuhan ya. Jadi ada satu kekuatan yang menjadi sumber moral manusia tetapi terletak di luar manusia. Entah bagaimana caranya dia mempengaruhi manusia. Mencius ini tidak menjelaskannya lebih detail. Yang kedua mari kita lihat konsepnya tentang pemerintahan. Pemerintahan. Ketergantungan Tian kepada manusia. Tian. Tian. Tian atau Tuhan. Tian. Tian pada manusia agar menjalankan keendaknya membuat Mencius menjadikan kepuasan penduduk sebagai indikator hak moral penguasa untuk pemerintah. Kepuasan penduduk itu menjadi indikator dari hak moral untuk pemerintah. Dan tanggung jawab menteri-menteri yang bermolar untuk menyingkirkan penguasa yang tidak layak. Salah satu catatannya Mencius pernah berkata seperti ini. Penduduk menjadi yang harus paling dipentingkan. Menyusul spirit panenan dan tanah. Simbol tradisional kejahatannya adalah simbol tradisional kejahatan suatu negara dan penguasa adalah yang terakhir. Karena mengambil hati rakyat adalah jalan ala raja. Seolah-olah pelayanan kepada, bukan seolah-olah ya, memang pelayanan terhadap rakyat. Itu yang diutamakan. Rakyat memiliki hak untuk revolusi juga. Berubah secara tepat. Tetapi tidak berarti diakui demokrasi. Saat itu belum ada demokrasi ya. Dibentuk pemerintahnya masih sistem kerajaan bukan demokrasi. Jadi pemimpin ideal adalah raja yang bijaksana yang menerapkan jalan ala raja. Bukan soal jajak pendapat tentang siapa pemimpin yang sebaik. Itu yang dikenal di barat. Melalui polis Athena. Tapi di timur orang sistemnya raja, usif. Di daun itu usif. Sistem usif. Baik usif yang paling kecil, yang tidak ada pengaruh sampai usif yang paling besar. Semuanya ada usifnya. Hak revolusi artinya, bila penguasa melakukan kesalahan besar, rakyat memperingatkan. Jika berkali-kali diperingatkan dia tetap tidak mendengar, mereka memecat dia. Kutipannya seperti ini. Jangan merasa aneh tuanku. Tuanku bertanya pada hambanya, dan hambanya tidak berani menjawabnya langsung. Jawaban kepada raja Tsuan langsung menusuk, tetapi dia bisa malu-malu kucing. Sewaktu raja bertanya, apakah benar pelbagai raja bijaksana memberontak dan membunuh pendahulunya? Mencius menjawab bahwa itu benar. Lalu raja bertanya, apakah diizinkan seorang bawahan membunuh tuannya? Mencius menjawab, orang yang merampok sesama manusia, engkau sebut seorang perampok. Orang yang merampok kebenaran, engkau sebut pengacau. Dan orang yang merampok dan mengacau, engkau sebut penjahat. Aku mendengar bahwa, raja menghukum penjahat Tsu, raja tiran terakhir dari dinas pisang, aku tidak mendengar dia membunuh tuannya. Ini suatu deskripsi, suatu cerita, dan dari situ kita angkat konsepnya tentang revolusi tadi. Jadi kisah itu. Dia menegaskan pandangnya tentang revolusi. Jadi kalau rajanya tidak beres, rakyatnya boleh memecat. Memperingatkan raja, raja tidak berubah, dipecat. Kelihatan seperti demokrasi, tapi mirip, tapi tidak. Raja tetap raja, tapi kalau raja sembarang, rakyat bertindak. Dan itu diperbolehkan. Jadi kerajanya tidak otoriter, tidak apa ya. Kerajanya sedikit demokrater, demokritir, demokrasi. Ada juga dalam konsep penegakan nama-nama yang kita bahas dalam konfusius. Menegakkan nama. Memulihkan nama. Kalau masih ingat. Para penguasa mempunyai tanggung jawab moral dalam tindakannya untuk menegakkan nama. Bila tidak, maka ia tidak lagi menjadi seorang penguasa. Dia harus bertanggung jawab untuk mengangkat seseorang. Menghargai manusia. Menghargai rakyatnya. Itu tanggung jawab dari raja. Kalau tidak sanggup seperti itu, menyejahterakan rakyat, maka dia gagal menjadi penguasa. Dia hanyalah sesama manusia. Menurut konsep mensius. Atau bahkan menjadi manusia kecil. Manusia kecil ini istilah teknisnya ya. Maksudnya manusia yang kerdil. Mungkin lebih tepat. Manusia kerdil. Karena tidak. Tidak. Mengaktualisasikan kemanusianya. Dia menjadi siau keren. Setidak teknis. Mengsi ini membedakan dua macam bentuk pemerintahan yang menjadi pedoman dalam pemerintahan selanjutnya. Yaitu raja. Raja bijaksana yang menjalankan pemerintahan melalui instruksi dan pendidikan moral, kekuasaan moral, kesejahteraan rakyat, rakyat taat. Dan yang kedua itu penguasa militer. Jadi ada raja, ada penguasa militer. Itu pemerintahan di bawah penguasa otoriter yang dilaksanakan lewat kekerasan dan paksaan, kekuasaan, kekuatan fisik dan teror. Jadi ada wang, dua bentuk pemerintahan. Yang namanya wang itu adalah raja yang bijaksana, tetapi ada juga ba, penguasa militer, penguasa yang otoriter. Raja yang bijaksana dibedakan dari raja yang tidak bijaksana, raja yang otoriter. Lewat kekerasan, paksaan, kekuasaan fisik, teror dan sebagainya. Instruksi yang raja bijaksana melalui instruksi pendidikan moral, kekuasaan moral, kesejahteraan rakyat. Kita bangsa Indonesia bisa menilai pemimpin-pemimpin kita sepanjang sejarah. Kira-kira mana yang wang dan mana yang ba. Sampai sekarang Presiden kita Prabowo. Kita bisa menilai lewat konsep mensius ini. Mana yang wang, mana yang ba. Kayaknya dengan sendirinya akan diketahui. Begitu juga kamu besok-besok jadi pastor peroki, kamu bisa nilai saya ini wang atau saya ba. Pastor peroki yang bijaksana, tapi ada pastor peroki yang otoriter. Saya ini pastor, lo mau apa? Pukul umat, injak, sampai dilaporkan ke polisi. Bahaya juga. Dan terlalu keras-keras. Kekerasan fisik masuknya. Non-violence. Prinsip non-violence harus menjadi. Besok-besok jangan sampai kamu sudah begitu tabis, atau begitu sudah memperoleh posisi yang di atas, kamu menindas orang-orang yang dibawa. Harus bijaksana, karena kamu ini mantan mahasiswa pencari kebijaksanaan, filosofia. Tapi dalam tindakan sehari-hari itu menjadi tidak bijaksana. Tapi justru menjadi ba, atau penguasa militer. Ada beberapa petunjuk praktis dalam buku-buku Mencius ini tentang berbagi tanah, mengurus pohon, berbagi kebun, itu semua praktis-praktis. Misalnya, setiap keluarga hendaknya menanam pohon murbei, agar penduduk yang berumur 50 tahun dapat memakai pakaian sutra, juga memelihara unggas dan babi, supaya setiap orang tua bisa makan daging. Jangan melalekan musim tanam agar beberapa keluarga tidak menderita kelaparan. Semua kebijakan-kebijakan ini ditulis dalam bentuk semacam nasihat-nasehat. Ungkapan-ungkapan. Negara yang kuat memiliki ekonomi yang terencana dan baik. Karena itu, Mengzius juga menyusun konsep distribusi tanah yang benar. Dia juga menyusun konsep ekonomi ya. Dalam hubungan dengan pemerintah. Dia juga menyusun satu konsep ekonomi yang disebut sebagai lahan sumur. Dia memberikan pandangan tentang bagaimana berbagi tanah, berbagi lahan secara benar. Sehingga orang tidak baku potong seperti di Adonara itu. Jadi dia sudah memberikan konsep itu. Siapa tahu di Adonara itu tidak ada konsep seperti ini ya. Sehingga orang baku potong terus. Rebut tanah, distribusi tanah yang benar. Rupanya sudah sejak awal orang sudah tahu bahwa tanah itu bahaya. Hendaklah pendidikan di sekolah diperhatikan dengan baik, dengan penekanan pada bakti kepada orang tua dan kewajiban persedaran, maka tidak ada orang tua yang memanggul beban di jalan. Ya, ini catatan orang para pelajar mengzius. Dan demikian, bahwa pemerintahan ala raja dapat mencukupi kebutuhan sandang pangan bagi mereka yang hidup dan mengubur mereka yang meninggal tanpa sedikitpun rasa tidak puas. Negara yang kuat juga memiliki ya, negara, oh ya ini dari, konsep dari Mencius, ini tentang konsep ekonomi yang terencana dan baik, itu melalui sistem lahan sumur ini. ya, jadi, selain memberikan aturan moral, tapi dia juga memberikan masukan-masukan, seperti bagaimana keluarga menentukan sistem tanamnya, menanam murbei, memelihara unggas, supaya bisa sejahtera. Termasuk bagaimana mengatur distribusi tanah, karena tanah ini, ya untuk orang timur, tanah ini sesuatu yang sakral juga, sakral. Yang berikut konsepnya tentang manusia, pemerintah, jadi ada dua hal dalam pemerintah, itu ada wang dan ada bak, raja yang biaksana dan pemerintah yang otoriter. Kalau kita lihat bagaimana konsepnya tentang manusia, seperti dikemukakan dalam pengantar tadi, manusia pada dasarnya adalah baik. Untuk menunjukkan kebaikan yang inherent dalam manusia, Mengzi memakai contoh tentang seorang anak kecil yang jatuh ke dalam sumur. ada seorang anak kecil, jatuh ke dalam sumur. Orang yang melihat peristiwa ini akan merasa ngeri dan sedih. Bukan untuk mencari persahabatan dan orang tua anak tersebut, juga tidak mencari pujian dari tetangga dan teman, juga bukan karena mereka tidak bawa kehilangan reputasi, kalau tidak menolong orang tersebut. tidak orang itu karena motivasi belas kasih, langsung turun dan tolong anak yang jatuh ke dalam sumur tersebut. Contoh langsung dari Mencius sendiri, analogi dari Mencius. Dalam pemikiran zaman itu, zaman Mencius, ada tiga pandangan tentang kodrat manusia. Tiga pandangan. Kalian bisa apa? Kamu bisa menebak positif, negatif, dan netral. Begitu. Pasti. Pandangan positif, pandangan negatif, dan pandangan netral. Yang pertama, sifat dasar manusia itu netral. Tidak baik, tidak buruk. Tiga pandangan tentang manusia. Pertama, pandangan manusia netral. Tidak baik, tidak buruk. Yang kedua itu, sifat dasar manusia, bisa baik, bisa buruk. Artinya, di dalam diri manusia ada dua sifat ini, baik dan buruk, sama-sama ada. Tetapi, ada juga pandangnya mengatakan bahwa sifat dasar manusia adalah baik, dan beberapa orang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi, bukan lagi semua tidak ada baik dan buruk, atau semua baik, semua buruk. Tidak juga. Ada yang netral, ada yang memandang manusia itu netral, tidak baik, tapi juga tidak buruk. Tapi, ada yang bilang, manusia bisa baik, bisa buruk. Dan dua sikap ini sama-sama eksis. Tapi, ada yang mengatakan bahwa sifat dasar manusia adalah baik, dan beberapa yang lainnya buruk. Ada yang, ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Kalau pandangan kedua, manusia bisa baik, dan bisa buruk. sama dalam diri seseorang, dia bisa baik, dia bisa buruk. Tapi, ada yang mengatakan, seseorang bisa baik, orang lain bisa buruk sekali. Ini semacam diskriminasi juga. Ada yang baik, tapi ada yang buruk. Mungkin pandangan kedua, yang lebih plausible, lebih mudah dipahami, lebih masuk akal. Dalam diri seseorang, kebaikan dan keburukan bisa ada. Sama-sama eksiskan dalam diri seseorang. Bukan kebaikan hanya ada pada si A, keburukannya ada pada si B. Itu berarti setiap kali dia buruk terus. Dia mau setel bagaimana juga buruk. Sementara yang baik, dia mau buruk bagaimana juga, dia tetap baik. Dan kebaikan ini melahirkan empat permulaan. Rasa simpati, permulaan rasa kemanusiaan, rasa malu dan segan adalah permulaan kebenaran, rasa hormat dan kerelaan adalah permulaan etiket, dan rasa benar dan salah adalah permulaan kebijaksanaan. Itu predisposisi moral yang ada dalam setiap manusia. Simpati, malu dan segan, hormat, dan benar atau salah. ini disebut sebagai kebajikan tetap dalam diri manusia. Dan ini membedakan dia dengan aliran bohisme, utilitarianisme, yang mengatakan bahwa manusia harus mengembangkan dirinya agar bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi diri sendiri. Kalau tidak, maka muncul kekacauan yang akhirnya merugikan diri sendiri. Perbedaan manusia dengan binatang sangat tipis dan ditentukan oleh pikiran manusia. Pikiran yang mampu bernalar adalah hak prerogatif yang sudah diberikan oleh Tian kepada manusia. Konsep ini mirip dengan pemikiran barat ya, atau mirip-mirip Aristoteles. Animal rationale. Perbedaan manusia dan binatang di situ. Manusia adalah animal racional. Animal racional. Kejahatan muncul karena manusia tidak berpikir. Dia membiarkan pendengaran dan penglihatannya dikaburkan oleh dunia luar. Dunia luar. Sewaktu berkontak dengan dunia luar melalui indera, kalau manusia membiarkan dirinya dibawa keluar dari jalan yang benar, dia menjadi sama seperti binatang. Jadi kalau sebagai manusia kita membiarkan diri diseret oleh kekuatan di luar diri kita, itu kita sudah sama dengan binatang. Menurut Mencius. Dalam hal-hal tertentu, sepadannya dengan pemikiran etika-etika barat. Terutama moral Kristen. Membiarkan diri dikendalikan oleh hawa nafsu misalnya. Orang manusia bisa menjadi buruk. pikiran manusia ini menyukai penalaran dan kebenaran. Karena manusia pada dasarnya sama, maka setiap orang bisa menjadi junsi, bila mengolah dirinya melalui keempat permulaan tadi. Perbedaan antara manusia terletak pada empat permulaan ini dan pada sikap menekan atau merusak permulaan ini. Jadi mengsi ini melihat bahwa setiap manusia memiliki dua unsur. Diri manusia yang agung dan diri manusia yang kecil. Manusia. Sampai disini tadi pemerintah ada pemerintah yang bijaksana dan pemerintah yang otoriter. Manusia ini ada manusia yang agung disebut dati dan manusia yang kecil syauti. Masih manusia yang kerdil maksudnya. Jadi ada manusia yang besar, orang besar dan orang kecil. Bahasa sederhana kita sederhana. Orang besar dan ada orang kecil. Itu dalam diri setiap manusia. Orang besar orang kecil. Dan kamu bisa pada saat tertentu kamu bisa menjadi orang besar. Mesti tertentu. Pada saat tertentu mungkin karena kalau malu atau segan karena apa kamu menjadi tiba-tiba seperti kerdil sekali. Mungkin karena kesalahan kamu menjadi kerdil. Langsung kecil. Langsung rasa saya punya salah di sini. Dan yang terakhir kita lihat pengolahan diri. Di sini disebut pendidikan dan pengolahan diri pada umumnya. Sampai sini ada satu hal yang cukup populer untuk dunia modern sekarang. Ada energi yang disebut Qi. Qi. Qi atau Qi. Qi. Pernah dengar ya? Qi. Qi atau Qi. Qi. Ini satu energi yang buat untuk pengolahan. Oke. Qi. Ya kita sebut Qi karena ada juga variasinya Qi. Masi ini kan kadang-kadang orang bilang ada logat utara, selatan. saya juga tidak terlalu paham. Mandarin. Qi atau Qi ini energi. Energi. Bayangkan energi. Kita kembali ke fisika masa SMA. Energi itu apa? Tahu energi. Energi itu apa? Coba. Ada yang kelas IPA dulu? Apa itu energi? Tapi kamu paham energi ya? Energi. Kekuatan. Power. Ya. Salah satu hukum energi itu apa? Masih ingat? Hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa hilang. Dia hanya bisa apa? bisa berubah. Dia tidak bisa hilang. Hukum kekekalan energi. Itu yang saya masih ingat dari pelajar fisika. Yang lain-lain saya tidak ingat lagi. Begitu. Hukum kekekalan energi. Oke. Energi dilihat sebagai unsur fisik badani yang paling halus. Yang bekerja dalam diri manusia dan mengendalikan tingkah lakunya. Jadi Qi ini bekerja dalam diri kita, diri manusia, kita anggap kita ini orang Cina. Mengendalikan tingkah laku kita. Qi ini harus dikendalikan oleh manusia agar tidak menjadi liar dan yang membuat manusia jatuh kepada diri manusia yang kecil tadi. Jadi orang mengolah Qi ini ada energi yang ada dalam diri kita. Harus diolah supaya kita tetap menjadi tadi manusia yang agung. Jangan membuat kita rendah, merendah, merendahkan. Kita menjadi manusia kecil. Qi yang dimengerti secara umum adalah aliran, aliran, ingat aliran yang ada di dalam semesta. Aliran yang ada di dalam semesta. Aliran yang membuat bintang bersinar, yang membuat air mengalir, dan di dalam manusia sebagai dorongan kekuatan. Kamu bisa berdalam Qi ini ya, melalui ikut Kung Fu Tai Chi Master. itu energi ya, energi yang membuat bintang bersinar, energi yang membuat air mengalir, dan kalau di dalam manusia itu semacam nafsu juga mungkin, ya saya belum bisa memastikan apa gitu seperti nafsu, atau hasrat, energi, dorongan kekuatan dalam diri manusia. Bila diatur dengan baik, bila diatur dengan baik, Qi ini bisa membantu manusia hidup dengan baik, menyehatkan badan, menyehatkan badan. Jadi populer sekarang ada dokter-dokter khusus Qi. Kita kesana mereka, nah sehat kita aneh-aneh, Qi nya harus begini mengalir ke sini. Kita ikut saja, karena kita yakin bahwa dokter-dokter China tradisional itu hebat. Obat China, HP China, laptop China, tapi kalau soal teknologi, sebut China, orang tidak terlalu ini. Tapi kalau soal kedokteran, sebut China, obat China bisa, tapi kalau HP China, orang tidak terlalu ini. Jadi Qi ini, dari energi Qi, ini yang populer untuk orang modern sekarang, energi, energi Qi, atau Qi tadi. Coba kamu cari-cari, mungkin di tetangga kamu sekitar juga ada, memperdalam energi Qi. Maka mengolah Qi ini, mengolah Qi ini, merupakan aspek dasar pembinaan dalam banyak sekolah, pada saat itu. Termasuk konfusionisme dan taoisme. Konfusionisme dan taoisme. Jadi kebaikan dalam diri manusia ini sebenarnya digerakkan oleh aliran Qi ini. Aliran, aliran energi yang bernama Qi. Qi ini adalah kekuatan moral, dan aliran Qi bergerak terus melahirkan kehendak dan kata atau bahasa. Menghadirkan kehendak, kata atau bahasa. Ya, dalam perspektif filsafat barat itu, voluntas dan intelektusnya. Jadi Qi ini menghasilkan itu. Qi ini yang menghasilkan kehendak untuk menghendak yang baik dan intelekt untuk mengetahui kebenaran. Itu perspektif dari perspektif filsafat barat. tapi dari filsafat Cina, Qi ini dia bergerak, melahirkan kehendak atau Qi dan kata atau bahasa. Ini kata atau bahasa ini dalam bahasa, dalam filsafat barat disebut logos atau ratio. Kata bahasa. Jadi mirip-mirip ya, mirip filsafat barat. Kehendak dan kata atau bahasa ini berasal dari aliran Qi. Dan dalam diri manusia, dorongan kekuatan Qi disebut sebagai pikiran hati. Hati pikiran. Kembali ke situ. Zin. Zin. Energi ini dorongan kekuatan dari Qi di dalam diri manusia ini yang disebut hati pikiran atau pikiran hati atau zin ini. yang tadi berpusat kepada zin. Zin ini menjadi pedoman moral dalam pengolahan diri yang membedakan benar-salah suatu persoalan. Sivei. Benar-salah suatu persoalan. Sampai sini kita sudah titik temu dengan filsafat barat ya. Ada energi yang menghasilkan kehendak dan inteleks. dua-duanya dipakai untuk menentukan baik atau benar. Sudah mirip epistemologi disafat barat. Tapi jangan terlalu cepat digabungkan. Jadi Mencius ini menolak konsep tabula rasa dalam diri manusia. Tabula rasa itu konsep dari siapa? John Locke. Di dalam diri manusia sudah ada pola sin terdentu. Sudah ada energi Qi itu sudah membentuk sesuatu dalam diri manusia. Sudah ada ksin tertentu. Sudah hati pikiran tertentu. Yang mengikuti dorongan Qi. Seluruh proses pengolahan diri adalah mengarahkan kembali ksin atau hati pikiran pikiran hati yang sudah menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Ya. Mengolah kembali hati pikiran yang sudah menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Ya ini mungkin muncul pertanyaan dari penjalan di antara kita. Jalan yang sebenarnya itu di mana? Tertinggal pertanyaan untuk si Mencius itu yang menipu kita di sini. Hati pikiran yang menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Terlalu abstrak kan? Ksin ini hati pikiran merupakan locus filosofikus Paham locus filosofikus Lokus itu tempat filosofikus berpisahat dari seluruh kegiatan dan pengolahan diri karena zin ini merupakan organ utama alat utama sistem aliran tubuh manusia dan sekaligus organ pikiran dengan pemahaman ini yang banyak kedokteran-kedokteran mendasarkan penyembuhan-penyembuhan itu melalui energi qi ini energi qi kadang-kadang orang mau naksir orang juga dia pakai pelet energi qi mungkin bisa ada frater-frater coba tes pelet orang pakai qi energi qi yang penting kamu bisa kendalikan kamu punya energi meditasi bagaimana kalau kamu tertarik bisa cari di internet pasti ada di youtube tentang bagaimana cara mengendalikan qi dalam diri saya boleh boleh artinya sebagai sebagai pengayaan sesudah ini tugas boleh untuk kamu boleh cari lebih lanjut tentang energi qi metafisik pelajari kita kan dasar filsafat kita di fakultas filsafat kita ini kan filsafat barat ya jadi kamu boleh memeriksa hal-hal yang aneh-aneh berdasarkan pendekatan filsafat barat misalnya sodiak atau apalagi mitos-mitos tertentu atau seperti energi qi kedokteran kedokteran qi meditasi-meditasi TSTM itu anggota TSTM di sini ada hati-hati kadang-kadang setan masuk cepat yang senior-senior itu hati-hati begitu ya jadi periksa juga secara filsafat barat yang terlalu timur timur terlalu juga nanti harus seimbang filsafat barat dan timur mensius melihat bahwa seluruh pemahaman tentang Tuhan tadi tian politik pemerintah kodat manusia tadi dan jalan mencapai perkembangan manusia pendidikan ini dimulai dan berakhir pada sin jadi konsepnya kita ringkas konsepnya seperti ini mensius mengatakan bahwa manusia itu baik manusia itu baik dia menolak tabula rasa setiap manusia yang terakhir itu sudah punya sin sin tertentu tugasnya adalah ya menerima konsep Tuhan menerima pemerintah yang baik menjadi manusia yang baik manusia umpul tadi pemerintah sebagai raja yang menjadi sana lalu berusaha untuk mengolah diri berawal dan berakhir dari sinnya itu sin ini dibentuk oleh aliran dari jadi kini aliran alam semesta sebenarnya tetapi ada juga dalam diri manusia disini ada ketergubungan antara manusia dan alam semesta makanya orang biasa meditasi terus menerus orang-orang timur itu buddha buddhisme cina itu aja kita meditasi terus karena menurut mereka kita ini bagian dari alam semesta kita ini mikrokosmos dari makrokosmos jadi pada saat meditasi itu dari perspektif chi saat meditasi itu kita menyesuaikan diri dengan aliran energi yang lebih besar tapi hati-hati kamu yang tertarik dengan meditasi ini meditasi timur ya ini kita masuk karena kamu frater kan jadi harus masuk ini juga hati-hati dengan meditasi termasuk kamu DSTM meditasi meditasi timur bisa menjadi metode yang digunakan tetapi tujuannya harus ditinggalkan karena tujuan meditasi timur itu tujuan ateistik tujuannya kepada diri sendiri tujuan dari meditasi Kristen itu tujuannya Tuhan kita Yesus Kristus jadi diri harus dikosongkan untuk menuju Tuhan tapi kalau meditasi timur diri dikosongkan energi alam ini masuk di dalamnya pasti ada setan juga hati-hati jangan terlalu tertarik dengan meditasi timur sampai lupa bahwa yang utama dalam meditasi itu bukan diri kita meditasi timur itu harus selalu kembali ke diri sendiri I am who I am begitu padahal seharusnya meditasi itu menuju Tuhan itu bedanya disitu titik perpisahannya disitu kamu yang senang meditasi hati-hati Tuhan tersalah masuk setan ambil alih habis sampai disini pembahasan tentang mensius intinya mensius menerapkan konsep sin sin dengan kekuatan ki ki itu dari aliran alam semesta termasuk yang membuat bintang bersinar membuat air mengalir mungkin juga listrik menyala dan manusia bisa berkembang bisa semangat seperti ini dan bisa siap untuk libur lebaran hati-hati beritahu dosen supaya tanggal berajan datang kita sampai disini terima kasih